Pemirsa menanggapi adanya laporan dari sejumlah warga kelurahan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, polisi bakal mendalami kasus arisan dan menyelidiki keterkaitan antara pelapor dan terlapor. Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun tengah mendalami laporan dugaan penipuan, berkedok arisan kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun. Sebanyak 6 orang pelapor dari 28 peserta arisan mengaku uang yang disatorkan sejak tahun 2013 hingga sekarang tak kunjung membuahkan hasil. Dalam penyelidikannya, polisi mendalami keterkaitan antara pelapor dengan terlapor pada sebelumnya. Selanjutnya, polisi bakal memanggil terlapor, yaitu Jumadi dan istrinya yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Kasat Reserse Kriminal Polres Madiun AKP Rian Wirareja Pratama mengatakan, dari pemeriksaan kedua belah pihak nantinya kepolisian akan mendapatkan hasil penyelidikan dan menindaklanjuti kasus yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para korban senilai ratusan juta rupiah. Arisan kendaraan bermotor, yang mana dari pelapornya tersebut, sejumlah 28 orang sudah membayar sejumlah uang tapi tidak mendapat hadiah arisan tersebut. Laporan tersebut, pengaduan tersebut, kami sekarang sedang melakukan penyelidikan kaitan perkara tersebut dengan memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada. Kalau untuk kerugian yang disampaikan, berapa? Estimasi uang yang belum dibayarkan itu sekitar 200 juta lebih kepada 28 orang. Diimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mewaspadai jika mengikuti kelompok arisan agar tidak terjadi korban penipuan selanjutnya. Tova Pradana, JTV, Madiun